Hai MDK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto Kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang ketaksamaan Jadi kayaknya memang saya agak jarang juga membahas soal ketaksamaan Padahal ketaksamaan ini salah satu materi penting Untuk adek-adek yang mau belajar untuk persiapan OSN, Olimpiade Khususnya tingkat SMA lah ya Karena memang pembuktian-pembuktian ketaksamaan ini cukup banyak dikeluarkan di tingkat SMA Oke yuk kita langsung saja ya bahas soalnya ya Disini dikatakan jika A dan B bilangan real dimana A tambah B sama dengan 2 Oke maka buktikan bahwa disini ketaksamanya A pangan 4 ditambah B pangan 4 itu lebih besar dari atau sama dengan 2 Jadi yang menarik disini adalah keterangan yang diberikan dia sebuah persamaan ya Dimana A tambah B sama dengan 2 ya tapi yang akan kita butuhkan itu dia ketaksamaan Oke ya Disini saya akan menggunakan teknik yang sederhana yaitu teknik ketaksamaan yang sederhana ya Teknik ketaksamaan positif ya jadi maksudnya seperti ini Jadi oke disini ada A pangan 4 tambah B pangan 4 ya Kita ingat gak familiar bentuk ini seperti bentuk seperti ini nih Nah jadi kalau saya punya A kuadrat ya dikurang B kuadrat ya Kalau kita kuadratkan ya kan Nah ini sesuatu bentuk positif yang sudah pasti ya Jadi sesuatu kalau dikuadratkan pasti lebih besar atau sama dengan 0 Oke nanti mungkin ada pertanyaan kenapa kepikiran seperti itu ya karena A pangan 4 tambah B pangan 4 kan biasanya muncul di bentuk pengkuadratan dari A kuadrat dengan B kuadrat ya Lalu kenapa gak kepikiran ditambah gitu ya Nanti kita lihat ya kenapa kita menggunakan yang A kuadrat dikurang B kuadrat ya Ya nanti kita lihat bahwa apakah Ya nanti idenya gimana lah ya kita lihat aja ya Oke Disini ini sudah pasti sesuatu yang pasti ya Bahwa sesuatu kalau dikuadratkan pasti positif ya Dimana A dan B bilangan real ya Oke Dari sini kita tahu bahwa ini kalau kita kuadratkan kan A pangan 4 ditambah B pangan 4 dikurang 2 A kuadrat kali B kuadrat ya Oke Nah Disini yang menariknya adalah ini saya ubah dulu ya Ini ubah dulu saya ubah menjadi A pangan 4 ditambah B pangan 4 ya dikurang Nah Kalau tadi saya menggunakan A kuadrat kurang B kuadrat Sekarang saya akan menggunakan A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan Nah ini kan mengandung plus 2 A kuadrat B kuadrat ya kan Tapi kan nanti kalau dinegatifkan Kalau dinegatifkan kan nanti jadi min 2 A kuadrat B kuadrat ya Tapi disini memang harus saya kurangi lagi dengan A pangan 4 plus B pangan 4 ya Kenapa karena ini penjabaran ini sendiri ini nanti ada A pangan 4 tambah B pangan 4 lagi kan Oke Jadi ini akan menjadi ini A pangan 4 tambah B pangan 4 nanti ditambah dengan A pangan 4 tambah B pangan 4 jadi 2 kali A pangan 4 tambah B pangan 4 gitu ya kan Dikurang dikurang A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan ya ini positif gitu ya kan Oke sehingga kita bisa peroleh bahwa A pangan 4 tambah B pangan 4 lebih besar atau sama dengan Oh ini 2 kali ya A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan ya sehingga kita bisa peroleh A pangan 4 tambah B pangan 4 lebih besar atau sama dengan setengah dari A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan Oke Kita keep dulu hasil ini Nah gitu ya Sekarang kita akan mencari ketaksamaan yang mengandung A kuadrat tambah B kuadrat Idenya sama persis kayak yang tadi ya Yang ini ya dari sini Cuma sekarang kita berangkat dari Berangkat dari rumah ya Oke saya pakai warna lain mungkin coklat ya Oke Di sini perhatikan ya Perhatikan bahwa Kalau saya punya A min B kuadrat ya ini pasti sesuatu yang sudah pasti positif ya Nah ini sendiri kalau kita jabarkan Kita jabarkan jadi A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 A A B Oke 2 A B saya ubah lagi Jadi kalau tadi saya menggunakan pengurangannya ya Sekarang saya akan menggunakan penjumlahannya ya A tambah B kuadrat ya Tapi harus dikurangi dengan A kuadrat tambah B kuadrat Karena saya mau ambil ini ya kan 2 A B nya kan Oke Sehingga kita peroleh ini nanti ditambah ini ya kan Jadi 2 kali A kuadrat tambah B kuadrat Dikurang A tambah B kuadrat lebih besar atau sama dengan 0 Sehingga kita peroleh 2 kali A kuadrat tambah B kuadrat Lebih besar atau sama dengan A tambah B kuadrat Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar atau sama dengan A tambah B kuadrat bagi 2 Nah tadi diketahui bahwa A tambah A tambah B nya sama dengan 2 Kalau A tambah B nya sama dengan 2 Ini sendiri sama dengan 2 kuadrat per 2 Atau sama dengan 2 ya Ini sendiri Jadi kita peroleh bahwa A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar atau sama dengan 2 Dari sini kita substituskan ke sini Nah ke sini Gitu ya kan Nah ke sini gitu ya kan Oh saya crop aja lah ya Nah ini Oke saya crop aja Eh saya crop dalamnya aja Nah biar tambah kelihatan kan Tepel Add Kutempel sih Salin ya Salin dulu ya Salin Oke saya pindah ke bawah lah Saya pindah ke bawah Oke Nah oke biar kelihatan ya Dari sini berarti kita bisa peroleh Tetap samanya ya Itu apa A pangkat 4 Tambah B pangkat 4 Lebih besar atau sama dengan setengah Ya ini kan juga Ini kan Dimana ini lebih besar sama dengan 2 ya Jadi setengah Ini apa 2 kuadrat ya Jadi ya terbukti bahwa A pangkat 4 tambah B pangkat 4 Lebih besar atau sama dengan 2 Oke Jadi terbukti apa yang diinginkan ya Ya demikian pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini Sampai jumpa di Pembahasan-pembahasan yang lainnya ya Jangan lupa untuk Kasih tau ke teman-temannya ya Terutama untuk teman-teman yang mau Ikut OSN ya Olimpiade ya Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya